Pemirsa Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi mengirimkan sinyal kuat terpilihnya Joko Santoso sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional. Sinyal ini semakin kuat setelah bakal calon Presiden Prabowo-Subianto hadir dalam perayaan ulang tahun Joko Santoso di Jakarta hari ini. Sinyal kuat terpilihnya Joko Santoso sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi semakin kuat setelah bakal calon Presiden Prabowo-Subianto hadir dalam perayaan ulang tahun ke-66 tahun Purnawirawan Jenderal TNI itu di Jakarta hari ini. Bahkan Prabowo memberi kado berupa keris berlapis emas kepada Joko Santoso. Koalisi Pendukung Prabowo-Sandi pun telah sepakat dengan nama Joko Santoso sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional. Saya sangat gembira beliau berjuang bersama saya sekarang. Terima kasih. Semua partai koalisi kemarin sore, kemarin malam, dan hari-hari semuanya sudah memberi kata persetujuan sepakat memberikan support dengan dipilihnya Pak Joko Santoso menjadi Ketua Tim Nasional dalam pemenangan pasangan Prabowo-Sandi. Panglima TNI periode 2007 hingga 2010 itu mengaku siap jika ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Menerima perintah yaitu mempelajari perintah itu sendiri. Menyusun rencana sementara, ya kan? Dalam sementara itu termasuk ada latihan-latihan, ada pengorganisasian, dan sebagainya. Sebelumnya Joko Santoso juga mendukung Prabowo saat maju menjadi calon presiden di Pilpres 2014 lalu. Dari Jakarta, Dipo Nur Bahagia, Rizki Ihwal, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!